Ini perempuan yang melawan, mana keyakilan? Sekarang TNI mereka pun dinamakan sudah jatuh, karena sudah penyiksaan secara berbuatan agak sipil. Harus tahu. Saya mungkin akan sampaikan secara sikat tuntutan kami pada siang hari ini. Yang pertama mungkin segera adili para pelaku dalam hal ini TNI, segera menindaklanjuti para pelaku, supaya keadilan itu dirasa bagi kita orang Papua. Karena akhir-akhir ini mereka sudah merusak hati kami, sangat mencorkan tindakan-tindakan kriminalisasi yang terjadi, lebih khusus kepada saudara kami yang ada di puncak Papua. Terus yang kedua, kami di sini sebagai solidaritas mahasiswa Papua, sejauh dan balik dari Sumatera, mencorkan supaya Panglima dalam hal ini Panglima TNI untuk segera mencobot Pak Pangdam yang telah menyebarkan HOAX. Karena Pak Pangdam itu juga melakukannya kalau itu videonya HOAX. Jadi itu sangat mencorek isi hati kami orang Papua. Ya kami harap supaya penderupan militer di tanah Papua segera dikurangi atau diselesaikan. Karena semakin banyak penderupan, semakin banyak akan berbagai konflik yang terjadi di atas tanah Papua.